selanjutnya, aku akan mencabik-cabik tubuh hantumu begitu si Feng selesai berbicara dua cakar hantu tulang putih, seukuran tubuh raja hantu muncul di udara salah satu cakarnya meraih salah satu lengan raja hantu dan merobeknya dari tubuh raja hantu ah, raja hantu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan yang menyayat hati tangisan sedih bergema antara langit dan bumi apakah itu menyakitkan, si Feng mencibir ketika anda mencabik-cabik tubuh seseorang pernahkah anda berpikir bahwa mereka akan menderita rasa sakit seperti ini ketika anda mendengar orang-orang yang tidak berdaya memohon belas kasihan dan tangisan sedih pernahkah anda berpikir bahwa suatu hari, hal yang sama akan terjadi pada anda saat si Feng berbicara, dua cakar hantu tulang putih muncul mereka meraih kaki raja hantu dan terus mencabik-cabiknya ah, saya adalah raja hantu, saya adalah penguasa dunia ini segala sesuatu yang masuk ke dunia ini hanyalah ternaku merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi ternaku dan membuatku lebih kuat raung raja hantu dengan marah yang lemah adalah mangsa dari yang kuat, bukan maka kamu hanyalah ternaku sekarang saat si Feng berbicara, kedua cakar hantu tulang putih dengan paksa merobek kedua paha raja hantu segera setelah itu, tengkorak tulang putih mulai menari di udara masing-masing dari mereka membuka mulut dan berkumpul bersama dalam sekejap mata, keempat lengan dan kaki yang terkoyak itu tenggelam ah, raja hantu terus mengaum kesakitan beraninya kamu menyebut dirimu raja hantu tanpa diberi gelar olehku si Feng mendengus marah kemudian, tangga tulang putih muncul satu demi satu di bawahnya si Feng menaiki tangga tulang putih selangkah demi selangkah dia perlahan berjalan ke topeng hantu besar raja hantu dan menatapnya di bawah tatapan si Feng, raja hantu merasa ingin berlutut dan memuja sosok yang sangat kecil ini meskipun kakinya telah terlepas dari tubuhnya kamu, siapa kamu, kenapa aku melakukan ini pada manusia kecil sepertimu ini tidak mungkin, raja hantu berseru kaget dia tidak mengerti mengapa raja hantu yang tinggi dan perkasa seperti dirinya penguasa dunia ini, memiliki perasaan yang tidak masuk akal aku bertanggung jawab atas miliaran hantu di dunia kamu hanya bocah nakal, kamu tidak pantas mengetahui namaku si Feng berkata dengan dingin lalu dia berteriak, katakan padaku, bagaimana kita meninggalkan tempat ini suara si Feng terdengar seperti suara iblis dan raja hantu merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk menyerah seolah-olah orang ini adalah raja sejati yang meremehkannya dan seolah-olah dia adalah seekor semut yang sangat kecil tidak, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan apapun bagaimana ini bisa terjadi, akulah raja hantu saya adalah penguasa dunia ini hmm, alis si Feng sedikit berkerut dia mendengus dingin seperti raja yang marah menghadapi kemarahan raja raja hantu merasa seolah seluruh jiwanya diselimuti oleh keagungan raja seluruh tubuhnya menggigil selama raja marah, jiwanya akan meledak karena tidak bisa menahan diri dia berkata, jalan untuk meninggalkan ruangan ini ada di gunung raja hantu di bawah singgah sanaku apalagi yang ada di gunung raja hantu si Feng bertanya lagi ada, ada, binatang bulan kata raja hantu binatang bulan, binatang bulan apa kekuatan jiwa dari alam orde ke-6 iya iya, raja hantu menemukan bahwa setiap kata yang diucapkan pria itu seperti suara iblis yang menghantam hatinya dia tidak bisa menolak dia ingin melawan tapi dia tidak punya kekuatan atau keberanian untuk melakukannya bagaimana ini bisa terjadi bagaimana ini bisa terjadi akulah raja hantu aku tidak tahu lunar bis jenis apa itu saat aku memasuki dunia ini, ia sudah ada aku hanya tidak tahu siapa yang menyegelnya bocor keluar tidak akan lama lagi segelnya akan rusak aku tahu kata si Feng setelah itu, Jeyu mengoperasikan seni dunia bawah miliknya tubuh besar raja hantu tiba-tiba berputar seperti pusaran air besar tidak, tidak, kekuatan macam apa ini ampuni aku, ampuni aku saya bersedia tunduk kepada anda dan mengakui anda sebagai raja saya di bawah pengaruh seni dunia bawah Jeyu raja hantu menjerit dan memohon belas kasihan suaranya penuh ketakutan dan kesedihan si Feng acu tak acu sampai tubuh besar raja hantu berubah menjadi seukuran orang biasa itu berubah dari hitam menjadi putih dan kemudian berubah menjadi kabut putih tipis melesat ke arah dahi si Feng kemudian, topeng hantu hitam dan putih berkibar dari kehampaan dan ditangkap oleh si Feng setelah menelan jiwa puncak orde kelima, si Feng merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat dia bangkit dari awal orde keempat ke puncak orde keempat melihat topeng hantu di tangannya, dia merasa dingin saat disentuh gambar hantu di topeng tampak tersenyum tapi tidak tersenyum tampaknya menangis tetapi tidak menangis rasanya sangat aneh si Feng memasang topeng hantu di wajahnya dan terkejut topeng ini memiliki efek ajaib dalam meningkatkan kekuatan jiwa mengenakan topeng ini, serangan jiwanya bisa mencapai kekuatan orde kelima dengan kekuatan jiwa orde keempat puncaknya hanya saja hantu kecil yang menyebut dirinya serangan jiwa raja hantu itu terlalu lemah memakai masker ini tidak banyak berpengaruh si Feng tidak menyadarinya saat itu namun, serangan jiwa kaisar Jeyu tidak ada bandingannya di dunia bagaimana bisa dibandingkan dengan hantu kecil itu sebenarnya ada hal yang ajaib di dunia ini si Feng melepas topeng dari wajahnya dan melihatnya di tangannya dia hanya bisa menghela nafas bahkan mantan kaisar Jeyu belum pernah mendengar hal seperti itu lalu dia melihat ke arah gunung raja hantu dia tidak menyangka bahwa ora leluhur orde ke enam yang bocor sebenarnya adalah binatang bulan yang tersegel api suci, apakah kamu pernah melihat topeng ini sebelumnya si Feng menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan api kudus dan bertanya berpikir bahwa benda ini telah hidup begitu lama mungkin ia mengetahui asal-muasal topeng ini raja ini belum pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini di dunia kamu benar-benar beruntung, nak, jawab Saint Flame bahkan kamu pun tidak mengetahuinya jika aku tahu topeng ini begitu ajaib aku akan bertanya pada hantu kecil itu dari mana asalnya kata si Feng kemudian, sambil berpikir, cakar hantu tulang putih besar muncul di kekosongan di bawah kakinya si Feng menginjaknya dan cakar hantu tulang putih membawa si Feng ke tanah saat menyentuh tanah, cakar hantu tulang putih menghilang seperti kabut putih, bersembunyi di kehampaan 162 gunung raja hantu adalah gunung besar berwarna hitam pekat yang tampak diwarnai dengan tinta ia berdiri di antara langit dan bumi, disertai hembusan angin dingin, sunyi dan sunyi di tengah gunung, dinding batu hitam membentuk wajah hantu yang besar dan ganas, seolah sedang marah ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua baris gigi hitam yang tajam dan ganas, seolah-olah seekor binatang hitam besar sedang mengaum di mulut wajah hantu besar itu, ada lorong yang dalam, si Feng melangkah ke dalam mulut dan berjalan ke lorong seluruh bagian itu sunyi senyap, di kedua sisi lorong itu ada api hijau yang menyala-nyala setiap kali si Feng berjalan di bagian lorong, api hijau hantu secara otomatis akan menyala dalam kegelapan ini adalah api hantu yang tenang, meskipun tidak sebagus api bumi, ia hampir setara dengan api binatang tingkat 4 jangan sia-siakan, kata api suci kemudian, gumpalan api merah terang terbang keluar dari tubuh si Feng dan melayang menuju api hantu di kedua sisi lorong ia jatuh ke dalam dan menelan api satu per satu si Feng dapat merasakan bahwa setiap kali api suci menelan seberkas api hantu, energinya akan meningkat sedikit di seluruh lorong gelap, ada total 32 gumpalan api hantu setelah api suci menelan semua api hantu, api itu terbang kembali ke tubuh si Feng si Feng hanya merasakan energinya meningkat pesat namun, jumlah energi yang dia butuhkan saat ini terlalu besar bahkan setelah menelan 32 gumpalan api hantu, dia masih tidak merasakan harapan untuk maju kemudian, si Feng datang ke Aula besar tepat di atas Aula, terdapat sebuah singgah sana yang juga berwarna hitam pekat seolah diwarnai dengan tinta si Feng merasakannya dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari tahta ini itu hanya terbuat dari batu hitam gunung Raja Hantu melihat sekeliling Aula, kecuali tulang putih menakutkan di tanah, tidak ada yang tersisa kekuatan ini, si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat dan dingin dari sebelumnya tiba-tiba mengalir deras si Feng menatap ke tempat di mana kekuatan mengalir deras dia melihat dinding batu hitam bertatahkan kristal transparan seperti kristal kristal itu diukir dengan rune yang padat dan kecil di dalam kristal, ada makhluk berwarna merah darah yang dengan keras menabraknya makhluk ini hanya seukuran kepalan tangan, namun wajahnya garang tubuhnya tertutup sisik berwarna merah darah, dan ada tanduk tajam di kepalanya pada saat ini, ia menggunakan tanduk berwarna merah darah untuk menabrak kristal yang menjebaknya kekuatan kuat dan dingin yang si Feng rasakan barusan sebenarnya dipancarkan dari makhluk berwarna merah darah ini binatang bulan berdarah, si Feng dan api suci berseru pada saat bersamaan sebenarnya ada anak-anak binatang blutsade yang tersegel di sini, kata si Feng binatang bulan berdarah adalah binatang ganas kuno namun, fierce beast jenis ini tidak terbuat dari daging dan darah sebaliknya, itu seperti hantu, keberadaan spiritual saat baru lahir, tubuhnya tembus pandang seperti hantu biasa namun menurut legenda, fierce beast jenis ini tumbuh dengan meminum darah makhluk hidup seiring pertumbuhannya, tubuhnya akan berubah menjadi merah darah dan menumbuhkan sisik berwarna merah darah binatang bulan berdarah telah punah sepenuhnya di benua Tianheng tak disangka ada anak muda yang disegel di sini haha, binatang bulan berdarah muda, bayi alam peringkat 6 setelah aku melahapnya, kekuatanku pasti akan meningkat satu tingkat api suci tertawa binatang buas kuno seperti itu mempunyai potensi yang tak ada habisnya bukankah sayang jika melahapnya begitu saja, kata Sifeng kemudian, Sifeng mengeluarkan pedang haus darah nak, apakah kamu memikirkan api suci melihat tindakan Sifeng dan berseru itu benar, kata Sifeng sekarang pedang haus darah tidak memiliki roh artefak aku akan menyegel binatang bulan berdarah ini di dalamnya dan menjadikannya roh artefak pedang dengan binatang bulan berdarah peringkat 6 sebagai roh artefak senjata suan kekuatanku pasti akan meningkat banyak terlebih lagi, pedang haus darah dan binatang bulan berdarah dapat melahap darah bersama untuk meningkatkan level mereka di masa depan aku benar-benar mulai curiga bahwa kamu adalah tubuh yang ditakdirkan di dunia ini bagaimana kamu bisa menemukan semuanya api suci menghela nafas iya, jangan bicara tentang tubuh yang ditakdirkan Ben Sao tidak percaya akan hal ini nasibku terserah padaku, bukan surga Sifeng berkata sambil berjalan menuju binatang bulan berdarah selangkah demi selangkah di saat yang sama, tangannya mulai membentuk segel keterampilan dunia bawah Jeyu sedang berjalan seperti ikan paus yang menghisap air, ia menyedot semua yinki di aula ke dalam tubuhnya mengaum, mengaum, melihat Sifeng mendekat binatang bulan berdarah itu meraung ke arah Sifeng dengan wajahnya yang ganas huh, bajingan, aku akan membuatmu bangga dulu ketika Ben Sao selesai menyedot yinki di ruang ini anda tidak akan dapat mengisi kembali energi anda kalau begitu, aku akan menguras energimu secara perlahan Sifeng memandangi binatang bulan berdarah itu dan mencibir dia mungkin tidak bisa menghadapi binatang bulan berdarah level 6 tapi jika itu adalah binatang bulan berdarah level 6 yang tersegel itu akan menjadi hal yang mudah baginya setelah energinya habis mengaum, mengaum, binatang bulan berdarah sepertinya menyadari bahwa bahaya akan datang jadi ia menghantam kristal itu dengan lebih keras namun, ia jatuh ke dalam perangkap Sifeng semakin ia mendorong energinya, semakin mudah bagi Sifeng untuk menangkapnya keterampilan dunia bawah Jeyu menelan yinki di ruang kecil ini segera, semua yinki di ruang kecil ini dimakan oleh Sifeng kemudian, Sifeng mengganti segel tangannya lagi jimat aneh, putih, dan bengkok muncul dan melayang ke dalam kristal bang! bludi lunar bis mengangkat cakar kecilnya dan mencakar jimat putih itu jimat itu langsung hancur huh, beraninya kamu menolak kemudian, serangkaian jimat putih melayang keluar dari segel tangan Sifeng lagi dan melayang ke dalam kristal pada saat yang sama, Sifeng mengeluarkan ramuan pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam mulutnya dia akan menelannya ketika energinya habis dia akan melawan bludi lunar bis sampai energinya habis jimat putih itu dihancurkan oleh binatang bulan berdarah dan Sifeng menelan ramuan pemulihan energi satu demi satu ketika Sifeng menelan ramuan pemulihan energi kedelapan dia menyeringai jahat dan melemparkan jimat putih ke arah binatang bulan berdarah pada saat ini, bludi lunar bis sepertinya kehabisan energi tubuhnya yang sebesar kepalan tangan jatuh lemas ke tanah saat ia melihat karakter putih terbang ke arahnya cakar kanannya yang kecil bergerak ia ingin mengangkatnya, tapi ia segera menjatuhkan cakarnya kemudian, karakter putih melesat ke tengah dahi bludi lunar bis dan karakter kecil, putih, memutar seperti kecebong muncul di tengah dahi bludi lunar bis hahaha, hahaha, Sifeng tertawa terbahak-bahak pedang haus darah Jeyu langsung berwarna putih kemudian, dia menusukkan pedangnya ke kristal transparan yang menjebak bludi lunar bis dengan keras ledakan, seluruh aola mulai bergetar hebat tanah dan gunung berguncang seolah aola itu akan runtuh 163 Aum, Aum, blud moon bis mengeram pada Sifeng dari kristal yang pecah Sifeng mengulurkan tangan kirinya dan menangkap blud moon bis seukuran kepalan tangan seolah-olah dia sedang menangkap seekor tikus kemudian, dia menghantamkan pedang haus darah di tangan kanannya ke bawah tiba-tiba, seluruh aola bermandikan cahaya berdarah Aum, Aum, blud moon bis meraung dalam cahaya berdarah yang menyelaukan Sifeng membentuk sidik jari lain dengan tangan kirinya dan menghantamkannya ke pedang haus darah Sial, dang, dang, dang kemudian, dia menjentikan jarinya ke pedang haus darah, membuat suara berirama Raungan itu berhenti dan cahaya berdarah itu menghilang blud moon bis dan pedang haus darah telah menyatu sepenuhnya Bayi blud moon bis telah menjadi roh senjata dari pedang yang haus darah Kamu sekarang adalah roh senjata dari pedang haus darah Mulai sekarang, kamu adalah pedang haus darah Sifeng berkata pada binatang bulan darah Kemudian, dia memasukkan pedang haus darah ke dalam cincin penyimpanannya dan berjalan menuju singgah sana Raja Hantu di aola Saat Sifeng mendekati singgah sana Raja Hantu, dia menendangnya Lalu, retakan gelap muncul di bawahnya Retakan itu seperti retakan pada kehampaan Kemudian, seberkas cahaya bersinar dari celah itu Sinar matahari Karena itu adalah sinar matahari, sisi lain pastilah benua Tianheng Gumam Sifeng sambil melihat celah itu Lalu, dia berteriak, Yin Sa Begitu dia berteriak, Yin Sa yang tampan tapi pucat merangkak keluar dari tanah Sifeng berkata, kami telah menemukan jalan keluar Bawa gadis itu ke sini Ya Tuan, tubuh Yin Sa kembali tenggelam ke tanah setelah menerima perintah Setelah Yin Fian pergi, api suci di tubuh Sifeng tiba-tiba berkata Dasar bocah nakal, kamu benar-benar mempunyai segala macam hal yang aneh Aku baru tahu sekarang bahwa Yin Kors kecil itu sebenarnya adalah mayat Yin Fian mutlak Apa? Sekarang kamu merasa mengikuti Ben Sao bukanlah hal yang buruk bukan? Kata Sifeng Huff Setelah mendengar kata-kata Sifeng, api suci mendengus dengan nada menghina Aku adalah api suci yang mulia, eksistensi tingkat dewa Aku menjelajahi dunia dan merupakan satu-satunya makhluk tertinggi Sekarang aku telah menjadi dantianmu Bukankah menurutmu aku menderita kerugian? Tidakkah kamu merasakannya? Tersinggung Masa lalu adalah masa lalu Jika bukan karena bantuan Ben Sao Kamu masih akan terjebak dalam formasi pembantaian surga iblis S Dan ditekan oleh puncak roh S hikmat surgawi Bukan saja kamu tidak berterima kasih kepada Ben Sao Kamu juga malah mengeluh Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu Huff Seng garis bawah Huo mendengus dingin lagi dan berhenti bicara Tidak lama kemudian, Yin Sa dan Ziya muncul dari dalam tanah Ketika Ziya melihat Sifeng, dia bertanya Saudara Si, apakah kamu sudah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini? Ya, aku menemukannya Sifeng sedikit menganggup dan berkata Di mana orang jahat itu? Ziya bertanya lagi Dia sudah mati Aku sudah membalaskan dendam anggota klanmu Kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang Setelah mengatakan ini, Sifeng menunjuk ke Space Crack dan berkata Ini adalah jalan pulang Baiklah, terima kasih, Saudara Si Anggota klan saya dapat beristirahat dengan tenang sekarang Masyarakat di kota ini tidak perlu takut lagi Ziya menyebut hantu di kota itu sebagai manusia Mungkin baginya, hantu yang dilihatnya tidak berbeda dengan manusia Mereka dapat berbicara dan memiliki emosi Ayo pergi Sifeng mengulurkan tangan dan meraih tangan Ziya yang lembut dan tanpa tulang Kemudian, dia melangkah ke celah spasial Segera setelah itu, Yin Sa mengikuti dari belakang Tiba-tiba, kekuatan hisap yang kuat datang dari Space Crack dan menyedot Sifeng, Ziya, dan Yin Sa ke dalamnya Segera, dunia di depan Sifeng tiba-tiba berubah Bahkan suhunya berbeda dari sebelumnya Suhu terik-terik, terik matahari, dan angin kencang Kami akhirnya kembali Sifeng menatap ke langit dan berkata Lalu dia berbalik Di belakangnya ada dinding batu Di dinding batu, ada wajah hantu sebesar pintu Tampaknya tersenyum dan menangis Itu adalah ekspresi topeng wajah hantu yang dikenakan Sifeng Sifeng merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari wajah hantu itu Wajah hantu ini adalah salah satu lorong yang terhubung dengan ruang itu Meskipun Sifeng tidak tahu di daerah mana dia berada Dia berpikir bahwa ini pasti peninggalan yang ingin dia datangi ketika dia melihat wajah hantu itu Namun, dia tidak menyangka bahwa dia dan gadis suku naga akan memasuki relik tersebut terlebih dahulu Saudara Si, Ziya memanggil Sifeng dengan lembut Apa masalahnya? Sifeng memandang Ziya dan bertanya Aku mengenali tempat ini Letaknya tidak terlalu jauh dari suku naga kami Kami pergi ke tempat itu Meski di sana selalu siang hari Seharusnya sudah beberapa hari yang lalu Anggota klanku pasti sangat mengkhawatirkanku Aku harus kembali Ke suku naga dulu dan laporkan keselamatanku pada anggota klanku Kata Ziya Oke, gurun itu berbahaya Aku akan mengantarmu kembali Kata Sifeng Baiklah, aku juga bisa mengajakmu mengunjungi suku naga Orang-orang kami biasa berbicara tentang suku manusia Mereka sering mengatakan bahwa kalian manusia itu hina dan licik Mereka menyuruh kami untuk waspada Tapi saya menemukan bahwa anda berbeda dari apa yang dikatakan orang-orang kami Kata Ziya Orang-orang jahat Orang-orang anda benar Kita perlu waspada Jangan berpikir semua manusia akan sepertiku hanya karena kamu bertemu denganku Kata Sifeng Kemudian, dia memikirkan Li Liuxin Menggunakan Li Liuxin sebagai contoh Dia berkata kepada gadis suku naga yang murni dan baik hati Misalnya, pria berbaju biru yang kamu lihat malam itu Uh, setelah mendengar kata-kata Sifeng Ziya mengangguk sambil berpikir Saudara Si, ayo pergi ke sini Tapi setelah melihatmu Aku merasa masih banyak orang baik di dunia ini Sama seperti orang-orang kami Mereka semua adalah orang baik Kemudian, Ziya memimpin Sifeng mengikuti Ziya ke wilayah suku naga Sifeng tidak tahu kalau Quiet Wolf tersapu oleh ekor ular ungu Ziya malam itu Dia tidak tahu betapa terlukanya Quiet Wolf Untungnya, ada tandanya di tubuh Quiet Wolf Tandanya belum hilang, membuktikan bahwa makhluk jahat itu masih hidup di dunia ini Tiba-tiba, bayangan besar muncul di atas mereka Dan area di mana Sifeng dan Ziya tiba-tiba menjadi gelap Kemudian, suara melengking seperti banci terdengar dari langit Hei, bukankah ini Putri Ziya dari suku naga Ku dengar Putri Ziya hilang Seluruh suku naga telah dimobilisasi Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini Hem, Sifeng mengangkat kepalanya dan melihat kelelawar hitam besar di langit Kelelawar inilah yang muncul dan menghalangi cahaya di area ini Kemudian, suara Ziya terdengar di telinganya Itu mereka, suku naga 164 Kelelawar hitam besar itu dengan cepat mendarat di gurun Di atas kelelawar hitam itu berdiri tiga manusia tikus Ketiga manusia tikus itu terlihat sangat mirip Meski sudah menjelma menjadi manusia Ketiga wajah mereka juga sangat mirip dengan tikus Mereka memiliki telinga yang tajam Mata yang licik Mulut yang tajam Pipi monyet Dan kumis tikus yang panjang di kedua sisi mulut mereka Di belakang mereka ada ekor tikus hitam panjang Tiga monster tikus realem martial king bintang 9 Sifeng memandang ketiga manusia tikus dan berpikir sendiri Ketiga orang ini adalah jenius dari manusia tikus Mereka bersaudara Ketika mereka menyerang bersama Kekuatan mereka bisa mencapai alam kerajaan bela diri Bisik Ziya di telinga Sifeng Begitu ketiga pemuda tikus itu mendarat di tanah Tiga pasang mata tikus menatap lurus ke arah Ziya Ekspresi bejat mereka terlihat jelas di wajah jelek mereka yang seperti tikus He hei, ku dengar putri Ziya hilang Seluruh suku manusia ular sedang mencari putri Ziya Aku tidak menyangka kami bertiga bersaudara akan bertemu dengannya Ini benar-benar takdir Salah satu dari manusia tikus muda berkata dengan nada yang aneh Oh, kenapa putri Ziya bersama seorang lelaki cantik dari klan manusia Apakah putri Ziya hilang karena dia kawin lari dengan seorang lelaki cantik dari klan manusia Aduh, putri Ziya, seleramu sungguh tidak bagus Bagaimana bisa seorang anak laki-laki cantik dari klan manusia dibandingkan dengan kami tiga bersaudara yang bisa membuatmu bahagia He hei, kakak kedua, kamu benar Manusia semuanya pengecut Mereka cantik tapi tidak berguna Karena kita membantu suku manusia ular menemukan putri Ziya Kita harus membawanya kembali ke suku manusia tikus dan memperlakukannya dengan baik He hei, kami pasti akan membuat putri Ziya bahagia dan tidak bisa berhenti Kalian tiga bajingan tak tahu malu Wajah cantik Ziya penuh rasa jijik Dia berteriak dengan tegas Kalian bertiga, minggir He hei, minggirlah Itu tidak akan berhasil Jarang sekali kami memiliki hubungan baik dengan putri Ziya Jika kami tidak memperlakukan putri Ziya dengan baik Kami akan kasihan padamu Putri, kamu adalah dewi di hati kami Kamu, siapa yang ingin menjadi dewimu? Minggir dari kami? Atau aku tidak akan sopan padamu? Teriak Ziya dengan suara merdu He hei, aku suka melihat putri Ziya marah Semakin marah dia, aku semakin ingin bersama putri Ziya Lalu kita bisa, he hei Mereka memang tikus Sudah cukup menjijikkan melihatnya Tapi dia masih bertingkah seperti banci Kata-katanya bahkan lebih menjijikan Si Feng mengerutkan kening dan berkata Ras menjijikan seperti ini seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama Kalau tidak, itu akan membuat orang sakit Beraninya kamu menghina Bagaimana? Huff, kamu terlihat sangat menjijikan Namun kamu tidak membiarkan orang lain membicarakanmu Si Feng mendengus dengan nada menghina Kamu mendekati kematian Ketiga pemuda suku tikus itu meraung marah serempak Tiga ekor tikus hitam mereka bergoyang di belakang mereka dan melesat ke arah Si Feng Ah tidak, melihat ketiga pemuda suku tikus menyerang bersama-sama Ziya langsung menjerit Di matanya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan gabungan dari tiga raja bela diri bintang sembilan Tanpa sadar, dia mengira Si Feng seperti dia Dia menggerakkan tubuhnya dan ingin bergegas ke depan Si Feng untuk memblokir serangan dengan tubuhnya sendiri Siap membuka segelnya kapan saja Gadis bodoh, Si Feng buru-buru meraih lengan Ziya dengan tangan kanannya dan menariknya ke belakang Kemudian, pedang haus darah muncul di tangan kirinya Dia menebaskan tiga bayangan pedang putih ke arah tiga ekor tikus hitam Ah, ah, ah Tiga teriakan tajam dan melengking terdengar saat tiga bayangan hitam terbang Itu adalah tiga ekor tikus hitam yang baru saja menyerang Si Feng Namun, mereka terpotong oleh tiga bayangan pedang yang dilepaskan Si Feng Pa, dengan baik Pa, ketiga ekor tikus itu jatuh ke pasir dan mengeluarkan tiga suara lembut Lalu, terdengar suara mendesis Di atas pasir panas, ketiga ekor tikus itu langsung matang Gumpalan asap hitam yang terbakar mengepul darinya Ketiga pemuda suku tikus itu memuntahkan darah dari punggung mereka Anda, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan Beraninya kamu memotong ekor kami Para pemuda suku tikus meraung dengan marah Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu Kakak laki-laki, kakak kedua, bunuh dia Bunuh dia, aku tidak ingin lagi melihat manusia hina ini hidup di dunia ini Ham, kamu terlihat sangat menjijikkan Ben Sao baru saja membantumu berdandan sedikit Si Feng mencibir Kemudian, Si Feng melihat ketiga pemuda suku tikus memancarkan cahaya hitam dingin Salah satunya menggunakan kepalan tangan Satu menggunakan cakar, dan satu lagi menggunakan telapak tangan Mereka menyerang bersama Bayangan tinju hitam, bayangan cakar, dan bayangan palem padat Dan menyapu ke arahnya seperti badai Pada saat yang sama, bayangan tikus hitam besar yang ganas muncul di atas mereka Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya Ia meraung dengan marah dan tiba-tiba menerkam Si Feng Itu sama kuatnya dengan pukulan telak dari kaisar bela diri bintang satu Membuka, Si Feng berteriak dengan suara rendah Mata jahat korosi di dahinya terbuka lebar dan memuntahkan kabut abu-abu korosif yang tebal ke arah tikus hitam di langit Di saat yang sama, dia menebas dengan pedang haus darah di tangannya Pedang kiputi berbentuk bulan sabit melesat menuju bayangan kepalan tangan, bayangan cakar, dan bayangan telapak tangan yang menyapu ke arahnya Pedang kiputi berbentuk bulan sabit tidak terkalahkan Di bawah pedang kiputi, bayangan tinju, bayangan cakar, dan bayangan telapak tangan semuanya hancur Kemudian langsung memotong ke arah pemuda suku tikus di tengah Di atas kepalanya, bayangan tikus hitam raksasa yang mengancam itu langsung terkikis oleh kabut abu-abu korosif Ah! Teriakan nyaring bergema di dunia yang terik Di bawah pedang kiputi berbentuk bulan sabit, tubuh pemuda dari klan tikus yang diserang segera dipotong menjadi dua di bagian pinggang Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, kengganan, dan ketidakpercayaan yang luar biasa Kemudian, tubuh bagian atasnya miring dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk Dia benar-benar mati Kakak laki-laki Kakak laki-laki Melihat pemuda suku tikus yang berada di tengah tiba-tiba terpisah dari tubuhnya, kedua pemuda suku tikus lainnya berteriak sedih Kemudian mereka menemukan sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka di tubuh kakak mereka dan mengalir ke depan Kedua bagian tubuh kakak mereka dengan cepat mengerut seperti balon kempes Di mata mereka yang terkejut, kedua bagian tubuhnya yang tadinya penuh daging dan darah tiba-tiba menjadi kering dan layu, seperti mayat kering yang sudah lapuk bertahun-tahun Anda, apa yang kamu lakukan pada kakak kami? Salah satu pemuda suku tikus mengangkat kepalanya dan memandang si Feng di sisi lain, gemetar Jelas sekali, dia sekarang menatap si Feng dengan ketakutan 165 Bersenandung Anda ingin melarikan diri Melihat pemuda suku tikus mencoba melarikan diri, si Feng mencibir dengan jijik Kemudian, dia meluncurkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jeyu Ah! Dengan teriakan nyaring, pemuda dari klantikus itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring saat dia hendak jatuh ke dalam kelelawar hitam Segera setelah itu, energi pedang putih menebas ke arahnya Kaka ketiga Pemuda terakhir suku tikus yang tersisa melihat saudara ketiganya tiba-tiba berteriak Dia berbalik dan melihat pedang kiputih menebas leher saudara ketiganya Kemudian, kepalanya yang tampak seperti kepala tikus terbang tinggi ke udara Kemudian, dia melihat tubuh kakak ketiganya sama seperti kakak laki-lakinya Darah merah cerah muncrat dan mengalir ke arah pemuda itu Kemudian, tubuh kakak ketiganya yang tanpa kepala menjadi kering dan layu seperti kakak laki-lakinya Dengan suara, celepuk, kepala keriput yang juga layu dan tidak bisa dikenali itu jatuh ke tanah Pemuda suku tikus itu merasa merinding di sekujur tubuhnya Kemudian, pemuda suku tikus merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya Seolah-olah dia sedang ditatap oleh seekor fierce beast yang ganas Dia berbalik dan melihat si Feng menatapnya dengan dingin Luangkan, selamatkan hidupku Pemuda-muda suku tikus buru-buru menekup lututnya dan berlutut di depan si Feng Bersenandung, si Feng mendengus dengan jijik saat dia menebas dengan pedang haus darahnya Di bawah serangan pedang kibulan sabit putih, manusia tikus muda itu dipenggal seperti saudara ketiganya Darah segar muncrat dari lehernya yang tanpa kepala dan mengalir menuju si Feng Kali ini, semua darahnya dimakan oleh pedang haus darah Energi blut yinbi setelah sepenuhnya terkuras oleh si Feng, jadi perlu diisi ulang Setelah membunuh ketiga pemuda suku tikus, si Feng berbalik dan menemukan bahwa ziya tertegun Ketika dia melihat si Feng menatapnya, dia sadar dan berkata Saudara si, aku tidak tahu kamu begitu kuat Ini adalah pertama kalinya ziya melihat si Feng dalam pertarungan sesungguhnya Sebelumnya, dia pernah melihat si Feng bertarung dengan hantu Saat itu, dia tidak tahu seberapa kuat hantu itu Namun, ziya jelas mengetahui bahwa serangan gabungan ketiga bersaudara suku tikus Setara dengan serangan kekuatan penuh kaisar bela diri bintang satu Ayo pergi, sekarang bukan waktunya memuja pahlawan Ketiga tikus besar ini baru saja mengirimkan binatang iblis terbang kepadaku Dengan itu, kamu bisa segera pulang Si Feng berkata pada ziya Lalu, dia menjentikkan jarinya Segel putih terbang dari jarinya dan terbang menuju kelelawar hitam besar itu Mencicit, kelelawar hitam itu mengangkat kepalanya dan segera terdiam Iya, rumah, mereka hanya mengatakan bahwa anggota klan saya mencari saya kemana-mana Terutama kakak perempuanku yang tertua, kakak perempuan kedua, dan kakak perempuan ketiga Mereka pasti sangat mengkhawatirkanku Kemudian, ziya dan si Feng berjalan menuju kelelawar hitam besar itu Di saat yang sama, yinsa juga keluar dari tanah dan menginjak kelelawar hitam besar itu Lepas landas, si Feng berteriak dengan suara rendah Kelelawar hitam besar itu mengepakkan sayap hitamnya dan dengan cepat naik ke langit, terbang menuju wilayah suku naga Saudara si, wilayah suku naga ada di depan kita Nenek moyang kita telah membentuk formasi besar di langit di atas wilayah kita Larangan terbang, mari kita berhenti di sini, kata ziya saat ini Iya, oke, si Feng menganggup dan dengan cepat memerintahkan kelelawar hitam besar itu untuk mendarat Namamu ziya, aku tahu kamu mengembangkan atribut petir Pedang ini cocok untukmu, ambillah Si Feng mengeluarkan pedang petir ungu yang diperolehnya dari Lei Xiao dari sekte guntur ungu dan menyerahkannya pada ziya Sekarang setelah Blut Tirsti menyegel Blut Moon Beast di dalam cincin interspatialnya Dia tidak perlu lagi menggunakan Valet Lightning Sword Senjata suan tingkat kelima Ziya melihat senjata suan tingkat kelima, pedang guntur, yang diserahkan kepadanya oleh si Feng Dia segera melambaikan tangannya dan berkata Tidak, kakak si, hadiah ini terlalu berharga Saya tidak bisa menerimanya Karena kamu memanggilku kakak, kamu bisa mengambil pedang ini sebagai oleh-oleh Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi Si Feng berkata dan meletakkan pedang guntur di tangan ziya Ah, kakak si, apakah kamu tidak ingin pergi ke suku naga? Ziya bertanya sambil memegang pedang guntur yang diberikan oleh si Feng Tidak, hanya gadis sederhana sepertimu yang tidak akan keberatan Anggota klanmu tidak akan menyambutku Kata si Feng Setelah mendengar kata-kata si Feng, ziya dengan cepat berkata Tidak, mereka tidak akan melakukannya Anggota klan saya sangat baik Temanku tentu saja adalah teman mereka juga Mereka pasti akan menyambut anda Setelah mendengar kata-kata si Feng, si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum Dia berkata kepada si Feng, tidak perlu Ada banyak hal penting yang harus kulakukan Jika aku datang ke gurun lagi, aku akan mengunjungimu Apakah begitu? Setelah mendengar kata-kata si Feng, ziya merasa sedikit kesepian Dan ini, kamu ambil juga Saat si Feng berbicara, dia menyerahkan slip giok kepada ziya dan berkata Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, selama kamu memecahkan slip giok ini, aku secara alami akan merasakannya Aku pasti akan datang menemuimu segera Mungkin Oke, ziya menganggup dan mengambil slip giok dari tangan si Feng Kalau begitu aku pamit dulu Ingat, jangan mudah percaya pada perkataan orang lain, apalagi manusia Si Feng berkata dan memerintahkan kelelawar hitam itu untuk naik ke langit Saudara si, tiba-tiba, ziya berteriak dan menghentikan si Feng Apa yang salah? Si Feng memerintahkan kelelawar hitam itu untuk berhenti dan menatap ziya di tanah Hati-hati di jalan, ziya mendongak dan berkata dengan lembut kepada si Feng Ya, kamu juga, hati-hati di jalan Si Feng menganggup dan memerintahkan kelelawar hitam, ayo pergi Kelelawar hitam itu mengepakkan sayap hitamnya dan dengan cepat terbang ke langit Ziya menatap ke langit, memegang pedang guntur di satu tangan dan batu giok di tangan lainnya Sampai sosok si Feng benar-benar menghilang dari pandangannya Dia perlahan menarik kepalanya dan melihat jubah ungu yang dia kenakan Lalu, dia perlahan berjalan menuju wilayah Sukunaga Kota Desolation Barat di Kekaisaran Yunlai Saat ini, kota perbatasan ini benar-benar berbeda dari masa lalu Kota ini dipenuhi tentara dalam jumlah besar, dan gerbang kota juga dijaga ketat Semua orang di kota Desolation Barat tahu bahwa alasan begitu banyak tentara dipindahkan dari tempat lain Bukan karena alasan lain, tetapi karena seseorang telah membunuh penguasa kota, Leng Xin Dan pembunuh penguasa kota adalah penjahat nomor satu yang dicari di Kekaisaran Yunlai, Si Feng Setelah berita kemunculan Si Feng di Western Wastelen menyebar Bahkan Raja Gurun Barat Laut, Zhang Zunxing, secara pribadi datang ke kota kecil ini untuk menjaganya Sekte Angin Langit, Sekte Guntur Ungu, Sekte Pembunuh Darah, dan Lembah Salju Es semuanya Mengirim sejumlah besar ahli ke Gurun Barat Laut untuk mencari penjahat Si Feng yang dicari Dikabarkan bahwa bahkan orang suci dari Sekte Angin Langit, Feng Xinian, telah datang ke Gurun Barat Laut 166. Di kegelapan Gurun, seekor kelelawar hitam sedang terbang dengan kecepatan tinggi Si Feng dengan bangga menunggangi kelelawar itu, menghadapi angin dingin yang kencang Suara angin terus terngiang-ngiang di telinganya Kekaisaran Yunlai, Ben Sao telah kembali Si Feng melihat ke arah Kekaisaran Yunlai dan senyum dingin muncul di wajahnya Seolah-olah dia sudah bisa melihat darah mengalir seperti sungai dan mayat tergeletak di mana-mana Darah dan mayat akan membantunya mencapai puncak lainnya Dasar binatang bermutasi terkutuk, kenapa kamu terbang ke arah ini? Tuanmu sudah mati Mulai sekarang, kamu akan menjadi binatang buasku Anda akan berada di bawah kendali saya selama sisa hidup Anda Selama kamu mengikutiku dengan baik, aku berjanji akan mencarikanmu serigala betina yang baik Pada saat ini, suara yang familiar terdengar di telinga Si Feng Mengaum, diikuti oleh auman serigala Si Feng melihat ke arah suara itu dan melihat serigala iblis dengan sayap hitam Di punggung serigala iblis berdiri sosok biru, memegang pedang dengan kedua tangannya Itu adalah pedang bunga sisa, Li Liu Xin Serigala yang tenang, Si Feng berteriak dengan suara rendah Li Liu Xin, yang berdiri di punggung spirit wolf, tiba-tiba terkejut Dia menoleh untuk melihat dan bergumam, apa-apaan ini Iblis ini sebenarnya belum mati Jadi binatang bermutasi ini terbang ke sini untuk mencari tuannya Lalu, wajah terkejut Li Liu Xin langsung berubah menjadi senyuman Dia tertawa dan berkata, haha, saudara si, aku tahu kamu beruntung Tidak akan terjadi apa-apa padamu Beberapa hari ini, serigala kecil dan aku mencarimu di padang pasir Sekarang kami dapat melihat anda, itu luar biasa Tidakkah menurutmu begitu, serigala kecil? Kata Li Liu Xin Dia berjongkok dan menepuk kepala Quiet Wolf dengan penuh kasih Mengaum, Quiet Wolf mengeluarkan raungan keras dan dengan cepat terbang menuju Si Feng Si Feng menghentakkan kakinya dan melompat dari kelelawar hitam itu Dia mendarat di punggung Quiet Wolf dan menunjuk ke arah kelelawar hitam itu Ia berkata pada Li Liu Xin, pergilah ke sana Baiklah, baiklah Li Liu Xin tersenyum pada Si Feng dan kemudian melompat ke atas kelelawar hitam itu Setelah berdiri teguh, Li Liu Xin memandang Si Feng lagi dan berkata Saudara si, saya melihat beberapa kelompok orang di gurun beberapa hari yang lalu Mereka sepertinya berasal dari Sekte Tian Feng, Sekte Guntur Ungu, Sekte Pembunuh Darah, Lembah Salju Es, dan bahkan beberapa sekte dan kerajaan kecil lainnya Mereka memegang potretmu dan mencarimu Oh, mereka juga cemas, bergegas Setelah Si Feng mendengar kata-kata Li Liu Xin, dia mencibir dan berkata, ini juga bagus Li Liu Xin melanjutkan dan berkata, jika ku ingat dengan benar, dia adalah Feng Xinian Baiklah, karena mereka ada di sini, aku akan mengirim mereka pergi Si Feng berkata dengan dingin Kemudian, dia menatap Li Liu Xin dan berkata, selamat tinggal Kakak Si, tunggu aku Aku masih belum menemukan jalan keluar dari gurun sialan ini Teriakan cemas Li Liu Xin terdengar dari belakang Lalu, Li Liu Xin berteriak pada kelelawar hitam itu Binatang buas, cepat ikuti dia Jika tidak bisa, aku akan memasakmu malam ini Di gurun malam, ratusan binatang iblis dengan lembut mengepakkan sayapnya di udara Di atas setiap binatang iblis, ada seorang prajurit yang berdiri atau duduk Ini adalah murid elit yang dipilih dari semua Sekte Kekaisaran Yunlai Dan di tengah-tengah mereka, sesosok tubuh berwarna merah berdiri dengan gagah di langit malam Ini adalah seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun Dia mengenakan gaun merah polos, dan rambut panjangnya disampirkan di bahunya Dia dewasa dan menawan, dan sosoknya menggerahkan dan montok Kulitnya kemerahan, dan dia tampak seperti buah persik yang matang Wanita ini benar-benar cantik di dunia, dan pria manapun akan kesulitan menahan godaan yang keluar dari tubuhnya Namun, prajurit pria di sekitarnya tidak berani memandangnya Setelah secara tidak sengaja meliriknya, mereka langsung membuang muka Meskipun wanita ini cantik dan menggoda, semua orang tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng Dia adalah karakter yang kejam Identitasnya, namanya, Julin, gadis suci dari Sekte Tian Feng Dia adalah ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang 1 Beberapa hari yang lalu, seorang prajurit dari keluarga iblis darah terlalu lama menatap dada Julin Matanya telah dicungkil oleh Julin Adegan itu, jeritan sedih itu, masih segar dalam ingatan dan telinga orang-orang Kali ini, semua sekte di Kekaisaran Yunlai telah mengirim murid elit mereka ke barat laut, dipimpin oleh Julin Mereka bersiap untuk membunuh si Feng di barat laut Mereka juga tahu bahwa Julin membawa senjata suci dari Sekte Tian Feng Ada rumor bahwa ketika senjata suci muncul, angin dan awan akan berubah dan segalanya akan hancur Laporan, teriakan nyaring terdengar dari kegelapan malam Seorang murid dari Sekte Guntur Ungu yang menunggangi tunggangan bersayap putih peringkat ketiga membumbung tinggi di langit, tiba di depan Julin Dia mengepalkan tinjunya dan melaporkan, melapor ke Holy Maidan, kami telah menemukan jejak pencuri si Feng Oh, Julin menjawab dengan acuh tak acuh Di mana dia? Sekitar 300 li ke depan Jawab murid Sekte Valet Thunder Bagus, turunkan pesanan saya, semuanya berhenti mencari dan berkumpul di sini Memimpin, kata Julin Iya Di tembok kota Western Wastelen, seorang pria parubaya jangkung dan kokoh mengenakan jubah hitam dengan sulaman naga berdiri dengan bangga Pandangannya tertuju pada Northwest Wastelen Pria ini adalah penguasa barat laut Kekaisaran Yunlai, Raja Tanah Air Barat Laut, Chang Zun King Laporan, sebuah teriakan datang dari jauh Setelah itu, seekor gagak hitam besar terbang dari jauh Di belakang gagak hitam berdiri seorang prajurit yang mengenakan baju besi hitam Prajurit itu terbang ke Chang Zun King dan berlutut dengan satu kaki Melapor kepada Raja, kami telah menemukan jejak si Feng Oh, ekspresi Chang Zun King berubah Di mana dia? Menurut kecepatan binatang terbangnya, dia berada sekitar 500 mil jauhnya dari sini Sekte Tian Feng dan sekte lainnya telah mengelilinginya Berikan perintahku, kumpulkan pasukan Chang Zun King berteriak Iya Di belakang Spirit Wolf, si Feng dengan dingin melihat ke depan dan mencibir Apakah dia ada di sini? Di kegelapan malam, banyak binatang terbang muncul di depan mereka Mereka mengepakkan sayapnya dan melayang di udara seolah sedang menunggunya Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang haus darah muncul di tangan si Feng Spirit Wolf tidak melambat sama sekali Itu sebenarnya dia Si Feng melihat sosok merah berdiri dengan bangga di depan binatang terbang itu Wajahnya dingin saat dia melihat ke arahnya 167 Si Feng ingat bahwa dia telah menyelamatkan wanita cantik ini dari gunung berapi di domain api Dia lemah dan menawan saat itu Si Feng masih ingat bahwa dia telah memberinya pil penyembuhan tingkat 4 Tidak lama kemudian, luka wanita itu telah stabil dan dia mendapatkan kembali kekuatannya sebagai kaisar beladiri Pada saat itu, auranya telah banyak berubah Dan dia secara alami menunjukkan postur seorang Grandmaster seni beladiri Dia bahkan pernah berhutbah kepadanya dan membimbingnya dalam seni beladiri Sebelum pergi, dia memberinya sebuah buku seni beladiri yang lebih rendah Mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya Karena dia telah menyelamatkannya, mereka tidak saling berhutang apapun Kemudian, dia pergi dengan sikap yang tinggi dan perkasa Melihat wanita acu-ta'acu dan sombong di depannya Si Feng mencibir, kamu memimpin begitu banyak orang untuk membunuhku malam ini Inikah caramu membalas penyelamatmu? Mendengar perkataan si Feng, wajah Feng Xin Yan masih tenang Dia berkata, kamu membunuh wakil pemimpin sekte dari sekte Tian Feng Kamu dapat menghancurkan dantianmu sendiri dan kembali ke sekte Tian Feng bersamaku Aku dapat meminta pemimpin sekte untuk menyelamatkan hidupmu dan memenjarakanmu seumur hidup Atau kamu bisa mati Feng Xin Yan sepertinya tidak peduli sama sekali dengan apa yang disebut penyelamat Si Feng masih mencibir dan berkata, kamu masih sama seperti dulu, sangat percaya diri Anda ingin saya menghancurkan dantian saya dan menjadi cacat Anda ingin saya dibesarkan seperti anjing oleh sekte Tian Feng selama sisa hidup saya Saya akui saya salah saat itu Tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda tidak dapat melarikan diri dari sekte Tian Feng hari ini Karena aku bisa menunggumu di sini, aku yakin aku bisa membunuhmu Saya akan memberi Anda waktu 5 detik untuk memikirkannya 5. Feng Xin Yan tinggi dan perkasa, seperti dewa yang menilai nasib si Feng 4. Bertarung, si Feng berteriak dengan dingin Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya Segel tangan dikirim ke pedang haus darah Pedang haus darah merah tiba-tiba diwarnai putih Melihat si Feng telah mengambil keputusan, Feng Xin Yan mengeluarkan cermin putih kuno dari cincin penyimpanannya Permukaan cermin berwarna ungu Banyak orang di belakangnya berseru ketika mereka melihat cermin Cermin angin guntur Itu memang cermin guntur angin, senjata ilahi dari sekte Tian Feng Dikatakan bahwa ketika cermin guntur angin digunakan Angin dan awan berubah, kilat menyambar, dan gelombang guntur Feng Xin Yan melemparkan Wind Thunder Mirror ke langit malam Tiba-tiba, cermin itu melayang di langit malam Feng Xin Yan berteriak, semuanya Masukkan Yuan Limu ke dalam cermin guntur angin bersamaku Ayo gunakan kekuatan angin dan guntur dan bunuh pencuri ini Ya, angin Sambaran petir ungu setebal ember melintas di langit malam Itu turun dari langit malam dan menabrak Wind Thunder Mirror Kemudian, Wind Thunder Mirror mulai berputar dengan cepat Dalam sekejap mata, badai itu berubah menjadi badai besar yang menghubungkan langit dan bumi Badai itu dipenuhi petir ungu dan menyapu si Feng seolah ingin menghancurkan segalanya Huh, beraninya kamu menyebut dirimu senjata ilahi dengan senjata tingkat rendah Api suci di tubuh si Feng mendengus dengan jijik Memang, si Feng melanjutkan kata-kata api suci Kemudian, dia membuka mata jahat korosi ketiganya dan memuntahkan kabut abu-abu korosif dalam jumlah besar Kabut kelabu bergulung menuju badai dahsyat Di saat yang sama, dia berteriak, Jiu Yu, potong Si Feng menebas dengan pedangnya Pada saat yang sama, pedang ki putih besar muncul di langit malam Di tengah pedang ki, wajah binatang berwarna merah darah muncul Itu adalah roh senjata dari pedang haus darah, binatang bulan darah Pedang ki putih besar mengikuti gerakan si Feng dan menebas menuju badai petir yang dahsyat Mengaum, itu disertai dengan auman bayi blood moonbeast Ledakan Pertama, kabut beracun korosif yang mengepul yang melonjak menjadi badai petir Diikuti oleh pedang ki putih yang meledak dengan ganas dan sombong Tiba-tiba, suara gemuruh yang bergema di langit dan bumi bergema di malam yang gelap Dan bumi di bawah tampak bergetar hebat Segera setelah itu, semua orang menyaksikan dengan tidak percaya ketika badai petir dan angin topan yang sangat dahsyat Yang sebanding dengan kekuatan penuh seorang Grandmaster Seni Beladiri Sebenarnya dihancurkan oleh pedang ki putih bersama dengan pedang ki putih Hanya cermin guntur angin yang terus melayang sendirian di langit malam Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi Itu adalah senjata ilahi, cermin angin dan guntur Ia bisa menyerang dengan kekuatan angin dan guntur Kekuatan leluhur Beladiri, Tuhanku Monster itu baru saja menebas dengan pedangnya Dia telah mencapai kekuatan leluhur Beladiri Kekuatan itu membuat orang gemetar dan merasa tidak berdaya Dia telah mencapai tingkat yang menakutkan dalam waktu singkat Dia benar-benar monster, monster nomor satu di dunia Bahkan Feng Xinian, yang selama ini tenang, sangat terkejut Bagaimana, bagaimana mungkin Bagaimana ini bisa terjadi Dia telah mencapai kekuatan seorang leluhur Beladiri Apakah dia benar-benar orang yang sama yang berada di wilayah api Hahaha, luar biasa Si Feng merasakan peningkatan kekuatan pertarungannya dan tertawa terbahak-bahak Rambut panjangnya menari-nari ditiup angin seperti setan Kemudian, dia melihat murid elit dari berbagai sekte di Kekaisaran Yunlai Serigala Roh di bawahnya terbang ke depan, menembus udara Ayo bekerja sama lagi Kita harus membunuhnya dengan seluruh kekuatan kita Wajah kaget Feng Xinian menunjukkan ekspresi tekat lagi Teriakannya bergema di langit malam Tetapi pada saat itu, para murid di belakangnya melihat si Feng menebas tornado petir dengan satu serangan pedang Mereka sudah memutuskan untuk mundur Selain sekitar 100 murid dari sekte Tian Feng Para murid dari sekte lain dengan cepat mendesak binatang iblis mereka untuk membubarkan diri Anda, Feng Xinian merasakan murid-murid sekte lain melarikan diri Dia menoleh dan berteriak dengan marah Mereka yang berani melarikan diri malam ini akan diburu dan dibunuh oleh sekte Tian Feng Sembilan generasi keluargamu akan dimusnahkan Sembilan generasi keluargamu akan dimusnahkan Teriakan dingin bergema di langit malam Kamu tidak punya kesempatan Lalu, suara dingin si Feng datang Feng Xinian menoleh dan melihat si Feng dengan cibiran di wajahnya Rambut panjangnya menari-nari di langit malam bersama angin kencang Dia mengendarai binatang iblis bersayap hitam dan memegang pedang haus darah merah Dia mendekatinya dengan cepat Pergi, bunuh dia Feng Xinian berteriak dan memerintahkan murid-murid sekte Tian Feng Di bawah perintah Feng Xinian, para murid sekte Tian Feng tidak berani untuk tidak patuh Mereka mendesak binatang iblis mereka untuk bergegas menuju si Feng Membunuh, satu demi satu, keterampilan bela diri yang brilian ditampilkan dan menyerang si Feng pada saat yang bersamaan 168 Di bawah kabut korosif, keterampilan bela diri yang dikeluarkan oleh Raja Beladiri Yang sebagian besar berada di alam roh bela diri, dengan cepat terkorosi oleh kabut Membunuh, si Feng berteriak dengan dingin dan bergegas ke kerumunan seperti iblis gila Dia mengayunkan pedang haus darahnya dan pedang kiputih tersapu Desir-desir-desir-desir-desir Kepala terbang ke langit satu per satu Mayat manusia dan binatang iblis mengering dan jatuh ke tanah Tangisan sedih bergema di malam hari Para pembudidaya terkejut saat mengetahui bahwa di hadapan setan gila ini Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Begitu mereka bertemu, mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli Pedang tajam dengan mudah menembus tubuh mereka Membakar, si Feng mengeluarkan suara gemuruh rendah saat nyala api merah terang Menyebar dari tubuhnya ke segala arah Hanya dalam beberapa saat, semua murid sekte Tian Feng yang masih hidup ditelan Langit malam yang masih dipenuhi tangisan dan lolongan tiba-tiba menjadi sangat sunyi Hanya ada bola api berwarna merah darah yang menyala di langit malam Menerangi seluruh langit dan bumi dengan warna merah cerah Jalang, kamu mau kemana? Di tengah lautan api, teriakan si Feng terdengar Setelah itu, lautan api yang memenuhi langit berguling kembali ke tengah lautan api Pusat lautan api telah menghilang dan sosok si Feng terungkap Lusinan murid sekte angin langit di langit malam semuanya menghilang tanpa jejak Si Feng buru-buru mendesak serigalarohnya untuk mengejar Feng Xin Yan Yang telah berubah menjadi lampu merah Di dalam lampu merah menyala, Feng Xin Yan mengertakkan gigi Dan mendesak seluruh kekuatannya untuk terbang dengan kecepatan penuh Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit kecil yang dia temui di wilayah api pegunungan binatang iblis Yang dia anggap remeh, akan mampu mencapai level seperti itu Mengingat kembali saat dia berhotbah kepadanya dan mengajarinya seni bela diri Dia menganggapnya konyol Dia bahkan memberinya buku keterampilan bela diri Tetapi dibandingkan dengan yang baru saja dia gunakan, itu adalah dunia yang berbeda Dia mengingat pria seperti iblis, yang dingin, tanpa emosi, dan tegas Jika dia pernah bertemu pria seperti itu di masa lalu Saat Feng Xin Yan berpikir, dia tiba-tiba merasakan bahaya Pedang kiputi besar tiba-tiba muncul di langit malam, dan kekuatan yang tidak bisa dia tolak menebasnya Tidak, Feng Xin Yan berteriak Di saat-saat putus asa, dia buru-buru membuang cermin guntur angin, senjata suci dari sekte Tian Feng Dan berteriak, meledak Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menggunakan wind lightning mirror untuk melancarkan serangan badai Dia hanya bisa menggunakan artefak suci untuk menghancurkan dirinya sendiri Guna memblokir serangan yang tidak dapat dia tandingi dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri Ledakan, wind thunder mirror meledak, dan kekuatan ledakan yang kuat meledak di langit malam Ruang itu tampak bergetar hebat, dan menghalangi pedang kiputi sombong yang menebas Feng Xin Yan Kemudian, suara dingin dan pelan terdengar di langit malam, segel pengguncang jiwa Jeyu, goyang Ah, Feng Xin Yan, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit nyaring Kepalanya sepertinya terkena palu besar, dan seluruh tubuhnya hancur lebur ke tanah Ledakan, tubuh halusnya terjatuh dengan keras, menimbulkan awan debu Batuk-batuk, batuk-batuk, Feng Xin Yan berbaring di tanah dan terbatuk dengan keras dua kali Darah mengalir keluar dari sudut kanan mulutnya Lalu, tubuh halus Feng Xin Yan bergetar Di dalam debu, sosok hitam muncul di depannya Kemudian, sosok itu perlahan mendekatinya dan perlahan menjadi jelas Dia melihat sosok hitam seperti iblis dan wajah yang sangat dingin menatapnya Senyuman dingin di sudut mulutnya membuat Feng Xin Yan gemetar ketakutan Jangan, jangan bunuh aku Mendengar permohonan Feng Xin Yan, wajah dingin si Feng menunjukkan sedikit ejekan seperti kucing yang menatap tikus Dia berkata, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu Aku, selama kamu tidak membunuhku, kamu dapat memiliki semua yang aku miliki, termasuk tubuhku Kamu dapat memilikinya sekarang, hanya pria sepertimu yang layak mendapatkan tubuhku Feng Xin Yan berkata dan duduk Dia mengulurkan tangannya dan melepas ikat pinggangnya Pakaian merah itu meluncur ke bawah kulit putih dan halusnya dan dengan cepat meluncur ke bawah Tubuh bagian atasnya yang putih, lembut, dan sempurna terbungkus duduk merah erat di depannya Puncak kembarnya yang mengjulang tinggi hampir meledak, seolah-olah akan menembus ikat pinggang merah Kecantikannya yang luar biasa, ditambah dengan pinggangnya yang ramping, benar-benar merupakan mahakarya surga yang paling sempurna Tria manapun yang melihat pemandangan ini akan sulit menahan godaan tersebut Namun, setelah melihatnya sebentar, si Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin Tubuhmu memang bagus, sayangnya, itu tidak layak untukku Si Feng berkata dan mengangkat pedang haus darahnya dan tanpa ampun menebas Feng Xin Yan Ah, tidak, Feng Xin Yan berteriak ketakutan Pedang berwarna merah darah itu menebas Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia Tubuhmu memang bagus, sayangnya, itu tidak layak untukku Dalam kepanikannya, kata-kata si Feng bergema di telinga Feng Xin Yan seperti suara iblis Aku tidak layak untuknya, bagaimana mungkin aku tidak layak untuknya Kecantikanku, tubuhku Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini Dia melihat pedang berdarah yang hendak mengenai kepalanya Pedang ini cukup untuk membelah tubuhnya menjadi dua dengan kejam Saat ini, cahaya perak melintas di langit malam seperti meteor perak Bang, itu mengenai pedang haus darah si Feng dan membuat si Feng mundur Siapa ini? Kaki si Feng berhenti, dan sosoknya berhenti mundur Dia dengan dingin menatap langit malam Di langit malam, seekor serigala perak dengan bulu perak tergantung di kehampaan Di belakang serigala perak berdiri seorang pria muda mengenakan baju besi perak Memegang tombak perak, dan jubah perak berkibar tertiup angin Dia seperti dewa perang lapis baja perak yang turun dari surga Pemuda berbaju besi perak berubah menjadi cahaya perak dan mendarat di tanah Dia mendarat di samping Feng Xin Yan yang sedang duduk di tanah Dia tercengang saat melihat penampilan Feng Xin Yan Dia hanya mengenakan pakaian dalam berwarna merah di bagian atas tubuhnya Yang montok dan kuat, tubuhnya yang lembut dan putih, serta pinggangnya yang ramping Namun, dia segera pulih dan berkata kepada Feng Xin Yan Nona, kamu baik-baik saja Tuan muda, selamatkan aku Feng Xin Yan berkata dengan suara lembut Dia telah melihat bahwa pria ini luar biasa ketika dia memaksa si Feng mundur Ya, jangan khawatir Aku di sini Pria berbaju besi perak mengangguk lembut pada Feng Xin Yan Kemudian, dia mengarahkan tombak peraknya ke arah si Feng dan berteriak dengan dingin Sebagai seorang pria, kamu berani menyerang seorang wanita dengan begitu kejam Kamu benar-benar gila Hari ini, saya akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh Anda Bertarung, si Feng berteriak dengan dingin dan bergegas menuju pria berbaju besi perak Pedang haus darah di tangannya diwarnai putih lagi Sedangkan untuk pria lapis baja perak, dia menggerakkan kakinya dan berubah menjadi sinar cahaya perak Tombak peraknya menusuk ke arah si Feng 169. Kamu pedang Ming Si Feng menghunus pedangnya, dan bayangan pedang putih muncul satu demi satu Di salah satu bayangan pedang, bayangan Blue Dimun Bis bisa dilihat Ular perak keluar dari gua Pemuda berbaju besi perak itu berteriak, dan bayangan ular perak muncul di tombak peraknya Kemudian, bayangan ular perak menerkam bayangan pedang putih si Feng Bayangan pedang putih lainnya dengan cepat dibubarkan oleh bayangan ular perak Kemudian, bayangan Blue Dimun Bis bertabrakan dengan bayangan ular perak Ledakan, ledakan keras terdengar Kemudian, bayangan binatang bulan berdarah dan bayangan ular perak menghilang Merusak, si Feng membuka mata jahat korosif ketiganya lagi Dan kabut abu-abu menyembur keluar dan bergegas menuju pemuda berbaju besi perak Mata yang sangat jahat, racun yang sangat jahat, kamu benar-benar bukan orang baik Pemuda berbaju besi perak itu berteriak Dia mengayunkan tombak peraknya, dan dalam sekejap mata, pusaran air perak besar muncul Semua kabut abu-abu tersedot ke dalam pusaran air perak Dan kemudian pusaran air perak besar mengalir menuju si Feng Bang, si Feng mengerahkan kekuatan pada kakinya dan terbang ke langit malam Menghindari serangan pusaran air perak Saat ini, Yulang bergegas menuju si Feng dan menangkap si Feng Kemudian, si Feng berteriak Segel pengguncang jiwa Jeoyu, kocok Serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jeoyu, dilemparkan ke arah pemuda berbaju besi perak Ah, pemuda berbaju besi perak tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya Tapi dia segera sadar kembali Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba mendengar jeritan menyedihkan Feng Xin Yan dari belakangnya Ketika dia berbalik, dia melihat pedang darah menusuk leher Feng Xin Yan Tubuhnya bersandar ke belakang, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh rasa sakit dan kengganan Dia telah dipakukan ke tanah oleh pedang darah Pria muda berbaju besi perak berbalik dengan marah dan menatap si Feng di langit Dia berteriak, kamu kejam sekali Aku bersumpah aku akan membunuhmu Baru saja, dia berjanji pada Feng Xin Yan, jangan khawatir, aku di sini Namun, dia dibunuh oleh orang jahat ini dalam sekejap mata Ini setara dengan tamparan keras di wajahnya Wajah si Feng penuh dengan penghinaan Dia tidak pernah berbelas kasihan kepada orang yang menginginkan hidupnya Bahkan jika itu adalah Feng Xin Yan, wanita yang sangat cantik Si Feng berkata dengan dingin kepada pemuda berbaju besi perak itu Karena kamu membela perempuan jalan itu dan menentangku, maka kamu bisa mati bersamanya Segera, darah Feng Xin Yan dihisap hingga kering oleh haus darah Dia adalah kecantikan yang mempesona dengan tubuh yang menggerahkan Segera, dia menjadi mayat yang layu Tidak peduli siapa yang melihat mayat ini Mereka tidak dapat mengasosiasikannya dengan orang suci cantik dari sekte angin surgawi Setelah melahap energi kematian dan energi jiwa Feng Xin Yan Si Feng berkomunikasi dengan roh senjata haus darah, pedang haus darah, dan menariknya keluar dari leher Feng Xin Yan Itu berubah menjadi cahaya merah darah dan melesat ke arah pemuda lapis baja perak di tanah Pedang haus darah sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat di pedangnya, dan ia meraung pelan Pemuda berarmor perak itu merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya, jadi dia segera berbalik Tombak perak di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia menusukkannya ke arah pedang haus darah Pada saat yang sama, si Feng membentuk segel dengan kedua tangannya, dan mata jahat korosi melepaskan kabut abu-abu tebal yang bergulung lagi Itu seperti lautan kabut, mengalir menuju pemuda lapis baja perak di tanah Bang, tombak perak itu bertabrakan dengan pedang haus darah Pedang haus darah terlempar, dan pemuda berbaju besi perak itu terdorong mundur Mengaum, ketika serigala perak melihat kabut abu-abu bergulir menuju tuannya, ia buru-buru bergegas Mengaum, serigala perak mengeluarkan raungan keras lainnya, dan cahaya perak yang menyilaukan keluar dari mulutnya, menyapu ke arah kabut korosif Ah, pemuda berarmor perak itu berhenti mundur Saat ini, dia merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari atas kepalanya, dan suhu di sekitarnya langsung turun Dia mendongak dan melihat segel persegi putih besar mengambang di langit malam Itu adalah empat segel ekstrim Jeyu yang baru saja digunakan, si Feng Itu benar-benar menutupi pemuda lapis baja perak itu, dan kekuatan yang kuat terpancar dari segel persegi Pemuda lapis baja perak menemukan bahwa udara dingin di sekitarnya sepertinya telah membeku, dan tubuhnya sendiri menjadi lesu Jatuh, si Feng berteriak Dan empat segel ekstrim Jeyu jatuh dengan suara keras Merusak Naga perak Hancurkan langit Pemuda berbaju besi perak itu berteriak, dan dia menyatu dengan tombaknya Cahaya perak menyala, dan tubuhnya berubah menjadi naga perak Naga itu meraung dan bergegas menuju empat segel ekstrim Jeyu, dan bertabrakan dengan segel tersebut Ledakan Di langit malam, sepertinya terjadi ledakan dahsyat Raungan itu bergema di langit lagi, dan terus bergema di langit malam Cahaya putih menyala, dan cahaya perak bersinar, menerangi langit malam Saat cahayanya menghilang, sosok perak terlihat jatuh dengan cepat Serigala perak buru-buru berlari ke depan dan menangkap tubuh tuannya yang jatuh Uhuk, uhuk, uhuk Pemuda berbaju besi perak itu berbaring di atas serigala perak, terbatuk-batuk dengan keras Dia selamat dari tabrakan dengan empat segel ekstrim Jeyu Namun, ini sesuai harapan Sifeng Bagaimanapun, budidayanya hanya di alam Raja Beladiri Bintang 4 Pemuda lapis baja perak itu adalah seorang jenius, dan dia memiliki kekuatan seorang martial grandmaster di usia yang begitu muda Tapi bagaimana jika dia jenius? Ben Sao paling suka membunuh orang jenius Pedang haus darah terbang kembali ke tangan Sifeng Sifeng menelan ramuan pemulihan energi tingkat empat yang terakhir di dalam cincin penyimpanannya Dan energi yang dikonsumsi oleh segel empat ekstrim Jeyu langsung terisi kembali Kemudian, dia menebas dengan Jeyu Yus Chop, dan pedang ki putih besar menebas ke arah pemuda berarmor perak itu Di dalam pedang ki, binatang seram berdarah itu meraung lagi Saya akan membunuhmu Di bawah pedang ki, pemuda lapis baja perak di punggung serigala perak tiba-tiba mengangkat kepalanya Wajahnya yang muda dan tampan penuh tekat Dia mengepalkan tombak perak di tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya perak lagi Dia mengangkat tombaknya dan bergegas menemui Jeyu Yus Chop Pada saat ini, si Feng mengeluarkan topeng hantu dari cincin penyimpanannya, dan menaruhnya di wajahnya Segel pengguncang jiwa Jeyu, yang telah mencapai serangan jiwa tahap lima, menghantam pemuda berarmor perak itu Ah! Karena terkejut, pemuda berbaju besi perak itu menjerit kesakitan, dan tubuhnya menjadi tidak stabil Cahaya perak melemah, dan tubuhnya terlihat Pada saat ini, dia melihat pedang ki putih menebas ke arahnya Mengaum, melihat tuannya dalam bahaya, serigala perak di bawah mengeluarkan raungan keras dan bergegas kembali Ia menggunakan tubuhnya sebagai binatang iblis tahap lima untuk melindungi tuannya dari pukulan Jeyu Ah! Tidak! Pemuda berbaju besi perak itu tiba-tiba terbangun dan melihat pedang ki putih menebas ke arah serigala perak 170 Bang! Sisa kekuatan serangan Jeyu menghantam pemuda berarmor perak itu dan membantingnya ke tanah Ledakan Di tengah debu dan pasir, sosok berarmor perak tergeletak di tanah perlahan berdiri Dia menggunakan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulutnya Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menatap sosok hitam di langit malam dengan wajah penuh tekat Dia berteriak, penjahat Anda membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh serigala perak saya, dan melukai saya Saya akan mengingat apa yang Anda lakukan hari ini Aku akan membuatmu membayarnya seratus kali lipat, seribu kali lipat Kemudian, ekspresi pemuda itu berubah drastis Dia melihat tubuh serigala perak telah terbelah dua, dan darahnya mengalir ke arah sosok hitam di langit malam Serigala perak yang mati untuk menyelamatkannya telah berubah menjadi dua bagian dari mayat serigala layu yang jatuh di samping kakinya Pemuda bersirah perak itu gemetar saat melihat mayat serigala perak yang layu Dia meraung, dasar orang jahat Kamu melatih keterampilan jahat Setiap orang berhak membunuhmu Suatu hari, aku akan memenggal kepalamu dan membunuhmu demi dunia Setelah melahap kekuatan jiwa, kekuatan kematian, dan darah serigala perak peringkat 5 Si Feng tiba-tiba memasuki alam Raja Beladiri Bintang 5 dengan kilatan cahaya putih Si Feng menunduk dengan tenang dan berkata Kamu tidak akan punya hari lain Serangan ini cukup untuk membunuhmu Setelah mengatakan itu, Si Feng menebas Jeyu lagi Pemuda berarmor perak itu sudah terluka oleh empat segel ekstrim Jeyu Baru saja, sisa kekuatan serangan Jeyu telah memperdalam lukanya Si Feng tahu bahwa pemuda itu tidak dapat menahan serangan ini Serangan ini berakibat fatal Aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membalas dendam Pemuda lapis baja perak mengangkat kepalanya dan meraung Kemudian, jimat ajaib berwarna kuning muncul di tangannya Dia mencubitnya dengan sekuat tenaga, dan ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah Bang, pedang putih padat ki ditebang, dan pasir serta debu yang perlahan menyebar kembali tercampur Si Feng menunduk dan menggelengkan kepalanya Dia tidak menyangka pemuda berbaju besi perak itu akan mengeluarkan jimat yang berisi kekuatan ruang dan menggunakannya untuk melarikan diri Sayang sekali, jika saya melahap jiwa dan darah seorang kultifator realm marsial leluhur Saya pasti akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi Hem, Si Feng tiba-tiba merasakan beberapa aura dengan cepat mendekati mereka dari belakang Si Feng menoleh dan melihat sekawanan besar burung gagak hitam terbang ke arah mereka Di punggung burung gagak berdiri tentara berbaju hitam Mereka memegang tombak panjang dan pedang di tangan mereka Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit malam Segera setelah itu, tanah mulai bergolak, pasir dan debu mulai bergulung Barisan kavaleri lapis baja hitam lainnya muncul Dan seolah-olah ribuan pasukan kuda dan kuda sedang berlari kencang Apakah kelompok lain datang setelah kita membunuh satu? Si Feng mencibir Ini adalah baju besi hitam para prajurit Yang sama dengan baju besi yang dikenakan oleh para prajurit kota Washtelen Barat Agaknya, tentara barat laut telah mengetahui jejaknya Dan datang untuk membunuhnya Membunuh, Si Feng berteriak dingin dan mendesak serigalannya untuk maju Pada saat ini, Si Feng melihat burung gagak hitam di langit malam Dan kavaleri yang berlari kencang tiba-tiba berhenti bergerak maju Di depan burung gagak hitam itu ada seorang pria parubaya berjubah hitam Dia memiliki ekspresi serius dan bermartabat Dan dia berdiri di atas ekor harimau hitam bersayap Pria dan harimau itu terbang menuju Si Feng Kaisar bela diri Samsung Anda pasti Raja Gurun Barat Laut, Chang Zunxing Si Feng memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan dingin Itu benar Mendengar pertanyaan Si Feng, Chang Zunxing menganggup dan berkata Tuan Muda Feng, tidak perlu terlalu gugup Saya di sini bukan untuk menjadikan Anda musuh Saya mendengar bahwa Anda dikepung oleh berbagai sekte besar Jadi saya aku di sini untuk membantu Membantu, Si Feng mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Chang Zunxing Kaisar bela diri kegelapan adalah guruku Kata Chang Zunxing Kaisar bela diri kegelapan Si Feng mengerti dan sedikit menganggup Itu adalah Ye Wu Xie Longchen pasti sudah mengetahui di mana dia berada Dan Ye Wu Xie telah menghubungi Raja Gurun Barat Laut Karena kamu bukan musuhku, aku akan melepaskanmu Kata Si Feng Mendengar ini, Chang Zunxing diam-diam mengira orang ini seperti legenda Dia tidak memberikan wajah apapun kepada orang lain ketika dia berbicara Dia telah memimpin pasukan untuk membantunya Saya mendengar bahwa para ahli dari berbagai sekte besar dipimpin oleh gadis suci dari sekte angin surgawi Feng Xinian untuk membunuh Tuan Muda Feng Oleh karena itu, saya mengumpulkan semua pasukan di kota Wastelen Barat untuk membantu Apakah Tuan Muda Feng bertemu dengan mereka? Chang Zunxing bertanya Ketika dia mendengar tentang berita Si Feng, dia bergegas dengan sekuat tenaga Menurut informasi bawahannya, Si Feng seharusnya bertemu dengan murid-murid dari berbagai sekte Mereka mati atau melarikan diri Feng Xinian, perempuan jalan itu, telah dibunuh olehku Si Feng menunjuk ke mayat yang layu tidak jauh di belakangnya Kau membunuhnya di sana Chang Zunxing melihat ke arah yang ditunjuk Si Feng Tak jauh dari situ, ada sesosok mayat layu yang sepertinya terkikis angin Pakaian merah di atasnya adalah pakaian Feng Xinian yang dia lihat di kota Wastelen Barat Pada saat ini, pakaian di mayat Feng Xinian yang layu jelas-jelas acak-acakan Hanya ada dudou merah yang menutupi tubuhnya yang keriput Jelas sekali ada sesuatu yang terjadi padanya sebelum dia meninggal Sosok Feng Xinian masih melayang di benak Chang Zunxing Dia benar-benar cantik Chang Zunxing berpikir bahwa pemuda ini benar-benar kejam Dia pertama kali menikmati tubuhnya, lalu membunuhnya dengan kejam Dia kemudian menggunakan keterampilan iblis legendaris Keterampilan iblis yang haus darah, untuk menyedot semua darah keluar dari tubuhnya Wanita cantik seperti dia telah berubah menjadi sesuatu yang tidak terlihat Seperti manusia atau hantu setelah kematian Saya mendengar bahwa Feng Xinian membawa cermin petir angin bersamanya Ketika dia keluar untuk membunuh pria ini Mungkinkah itu palsu? Chang Zunxing berpikir sendiri Dikabarkan bahwa Wind Lightning Mirror mengumpulkan kekuatan semua orang Dan sebanding dengan serangan level Wuzong Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa cermin petir angin akan dihancurkan oleh si Feng Sekarang, Feng Xinian telah meledakan Wind Lightning Mirror untuk memblokir serangan si Feng Karena tuan muda Feng selamat dan sehat, kembalilah ke kota Wastelen Barat bersamaku Pangeran Chen sedang menunggumu di sana Kata Chang Zunxing Debu panjang, dia di barat laut Si Feng bertanya Ceritanya panjang, banyak hal telah terjadi di kekaisaran baru-baru ini Mari kita kembali ke kota dulu Pangeran Chen mendengar bahwa Feng Xinian telah memimpin murid-murid dari semua sekte untuk membunuhmu Dia sangat khawatir, kata Chang Zunxing Baiklah, si Feng mengangguk Ayo kembali, Chang Zunxing berbalik dan memerintahkan tentara di belakangnya Ya, 30 ribu tentara itu berteriak serempak Teriakan mereka bergema di langit malam Mereka semua memutar tunggangannya dengan tertib Jelas sekali bahwa ini adalah pasukan harimau dan serigala yang telah dilatih dengan baik Si Feng mengikuti 30 ribu tentara dan Chang Zunxing kembali ke kota Wastelen Barat Saat mereka sampai, langit sudah cerah dan fajar mulai menyingsing Di tembok kota, si Feng melihat sosok familiar berdiri di sana dengan Ye Wu Xie dan Wu Xiaoyun di sisinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton